Petugas menemukan satu jenazah korban longsor dan banjir bandang di Bogor, Jawa Barat. Keluarga korban histeris, sak dan pingsan saat jenazah korban diangkut petugas. Petugas menemukan satu korban longsor dan banjir bandang yang hilang tertimbun material longsor di desa Cibunian, Kejamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban yang ditemukan meninggal di kedalaman 2 meter atas nama Umar, berusia 42 tahun, langsung dievakuasi petugas. Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban diangkut petugas. Penemuan jenazah, tadi jenazah sudah diperlukan kurang lebih ke 21 siang. Dan tadi posisi korban paling ketang dan tertimbun, masih tertimbun sebagian tanah dan batuan. Kita urai untuk pelan-pelan, langgir sekarang sudah diangkat. Sebelumnya banjir bandang dan longsor terjadi di kawasan ini Rabu Malam. Akibatnya puluhan rumah rusak dan ratusan warga mengungsi serta dua orang meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AINews melaporkan.